Alhamdulillah terbukti semua Ya Allah Anda boleh setuju dengan dia, boleh tidak Tapi apa yang disampaikan Kodari Saya bersaksi hampir semuanya Menjadi kenyataan Nah misalnya soal 3 tahun yang lalu kita pernah membahas Ahok ya Bagaimana Ahok itu istilah saya Bom waktu berjalan Kalau bahasa saya itu bukan begini, Pak Jokowi ini kan sering diserang Wah beliau ini melakukan segala macam cara Untuk memenangkan Prabowo Gibran Sebetulnya menurut saya Pak Jokowi itu Sebetulnya hanya menjalankan saja tugas dia sebagai presiden Dia notabene melakukan hal-hal yang dia lakukan 2-3 tahun yang lalu sebelum pilpres Dalam prakteknya bertahun-tahun gak beda jauh Gak beda jauh Antara quick count Betul Superior credible loh ya Betul Bukan yang abar-abar Betul Kalaupun misalnya ada yang main-main disitu Pasti ketahuan Seperti pengalaman 2014 Ada gak pertanyaan lanjutan oposisinya dari sekarang atau nanti 2024-2020 Akan jadi tamu saya Ya ini untuk kelima atau enam kalinya Kodari menjadi tamu saya Dan ini menjadi penting Karena membuktikan omongan dia 3 tahun yang lalu Berapa bulan yang lalu Ini penting Dan kita udah berjanji Abis pencoblosan Kodari harus tampil disini untuk mempertanggungjawabkan Ramalan-ramalan Kayak Rasputin Selamat datang kembali Alhamdulillah Alhamdulillah terbukti semua Ya Allah Ya 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 Anda boleh setuju dengan dia Boleh tidak Tapi Apa yang disampaikan Kodari Saya bersaksi hampir semuanya Terjadi Menjadi Kenyataan Kenyataan Tapi sekarang Lebih rame dari setelah pencoblosan ya Terutama di elit-elit ya Ribut gitu Wacana Macem-macem Pemanjolan lah Apa yang terjadi sebenarnya Pak Kodari Mungkin justru kita mulai dari Pernyataan kakak di awal Bahwa apa yang saya sampaikan disini Berbulan-bulan yang lalu Bahkan 3 tahun yang lalu itu Sebetulnya Kejadian semua Nah misalnya soal 3 tahun yang lalu Kita pernah membahas Ahok ya Ahok ya Bagaimana Ahok itu Istilah saya Bom waktu berjalan Dan waktu Ahok itu Muncul lagi Tampil Di depan Ahoker Dan dia mengatakan Saya akan turun gunung Membantu Ganjar Mahfud Dan saya melepaskan Jabatan komisaris utama kan Akhirnya video yang 3 tahun yang lalu itu Jadi rame lagi Ditonton orang gitu Dan ternyata Apa yang saya sampaikan pada waktu itu Masih Sangat Apa ya Sangat relevan Saya tetap berpendapat bahwa Ahok adalah liability Dan ini bisa dicek bahwa Wawancara ini dilakukan sebelum Sebelum pencoblosan kan Dan saya mengatakan bahwa Ketimbang mendatangkan suara Ahok justru akan menurunkan suara Mungkin variabelnya ada banyak Tapi ya Faktanya adalah bahwa Suara Ganjar itu Setelah wawancara kita Dan pada tanggal 14 Februari Itu jelas-jelas mengalami penurunan yang Sangat-sangat signifikan Gitu Jadi Mungkin suara Ahok ini nanti berakhir di angka 16 atau 17 persen lah Kalau rekap manual Karena kalau kita lihat si rekap Apa Rekap yang elektronik Ini kan Sempat menembus angka 16,9 berapa Begitu Itu merosot Langsor Nah yang kedua Mengenai teori suara Saya kira betul-betul terbukti 16 atau 16 buat Ganjar 5,8 tambah 17 persen kan 75 Kalau sebelum kita lanjut Menurut Kodari Penyebab bergesernya Dukungan dari Ganjar Ke Prabowo Iya Tapi kan Itu kan adalah bagian dari Wewenang dia dan bagian dari Apa Dari situasi dan kondisi yang berkembang Misalnya Dan anggaran itu udah disetujui oleh DPR ya Belum lagi kalau kita tambahkan Bahwa anggaran itu disetujukan oleh DPR DPR itu kan menyangkut seluruh Seluruh partai politik Seluruh fraksi Jadi intinya Pak Jokowi itu Hanya menjalankan Apa-apa yang dia kerjakan Sebagai presiden Nah kata kuncinya Bukan di Pak Jokowi Kata kuncinya itu Adalah di para capres ini Apakah Anda mendekatkan diri Dengan Pak Jokowi Atau Anda menjauhkan diri Dengan Pak Jokowi Apakah Anda Meapresiasi Pak Jokowi Atau Anda menyerang Pak Jokowi Nah yang mendekatkan diri Dengan Pak Jokowi Itu akan dapat Harumnya Pak Jokowi Karena Pak Jokowi ini Harum sekali Di masyarakat Popularitas itu kan sebetulnya Harum kan Begitu kan Kalau bahasa sehari-harinya Itulah sebabnya Makin dia diserang Makin bergeser Dari kosong tinggal Itu dia Itu yang terjadi Antara Prabowo dan Ganjar Itu yang membedakan Prabowo dan Ganjar Prabowo makin mendekatkan diri Kepada Pak Jokowi Ganjar makin Menjauhkan diri Dari Pak Jokowi Sementara ketika Ganjar menjauhkan diri Kepada Pak Jokowi Kolam yang anti Pak Jokowi Sudah ada penghuninya Yang namanya Anir Paswedan Gitu loh Sehingga akhirnya Identitas politik Ahok itu Di antara kolam puas Dan tidak puas ini Menjadi tidak jelas Gitu loh Walaupun sesungguhnya Basis pemilih Ganjar itu Notabene tetap Mayoritas orang yang Puas kepada Pak Jokowi Gitu loh Jadi Jadi sebenarnya gak ada pengaruh juga Ahok disana malah menurunin menurut saya Kalau menurut saya malah menurun kan Betul Karena Ahok kan justru Pernyataan-pernyataan di awal Itu cenderung menyerang Pak Jokowi Dan kita udah Bukan cuma menyerang Pak Jokowi Nyerang Gibran juga Walaupun Dia bilang Udah dia Klarifikasi itu Tapi kan pesan yang nyampe Di masyarakat kan itu Nyerang kan Menganggap Gibran gak bisa kerja Pak Jokowi juga Gak bisa kerja Jadi Ya keberadaan Ahok itu Justru memperkuat Image Kontra Pak Jokowi Atau image Antitesis Pak Jokowi Di kubunya Ganjar Nanti bilang bahwa ini Dititipkan untuk Menjatuhkan kosong 3 Kuda putih Bisa saja Tapi kuda troya lah Menurut saya Kalau menurut saya sih Enggak Jadi Ahok ini Pada hari ini kan Pertama dia sudah menjadi Bagian dari Pedi Perjuangan Yang kedua Dia dekat Saya lihat cenderung Lebih dekat dengan Ibu Megah Ketimbang dengan Pak Jokowi Dan Kita bisa lihat Misalnya dari Pernyataan-pernyataan dia Bahwa keberadaan dia Di Pertamina Dia keluar atau tidak Itu kan semuanya Konsultasi dengan Ibu Megah Bukan ke Pak Jokowi Bukan ke Pak Jokowi Dan hemat saya Dia melihat masa depan Politiknya itu Ada di Ibu Megah Dan di Pedi Perjuangan Bukan di Pak Jokowi Istilahnya mungkin Menganggap Pak Jokowi Berapa lama sih Jokowi Akan bertahan Jokowi kan Ya maksimal Istilahnya 10 tahun kan Sementara Pedi Perjuangan Akan Selamanya Selamanya Misalnya begitu Jadi Menurut saya sih Pak Ahok itu Ya betul-betul Berada di situ Karena melihat Mas Ganjar suaranya turun Dan dia merasa bisa Membantu Membantu Bisa menghentikan Perluan suara itu Tapi kan Balik lagi Anda melihat Ahok ini Seperti apa Layability Atau aset kan Begitu Jadi Menurut Kodari Ya jelas layability Dari Bisa dicek lah Omongan saya itu Dari waktu ke waktu Iya Ini Rasputin Gak data aja kak Sebetulnya gini Jadi menurut saya Pilpres 2024 ini Sebetulnya Above all itu adalah Kemenangan data Kemenangan ilmu pengetahuan Analisa Dan kemenangan Akumulasi pengetahuan Gitu loh Jadi saya bisa mengatakan Semua ini Dasarnya data Yang kedua perspektif Nah kalau Kenapa misalnya Mas EF salah Misalnya begitu Saya di beberapa kesempatan Anda berdua Menchallenge Mas EF Karena Mas EF mengatakan bahwa Ya Prabowo Gibran ini akan kalah Dasarnya apa Pertama nih Beliau mengatakan bahwa Survei-survei saya itu 1200 per provinsi Sementara yang lain-lain itu 1200 seluruh Indonesia Itu survei yang belum selesai Kata Mas EF Loh buat saya aneh sekali Anda menganggap ini belum selesai Sementara kita ini Terutama saya Memulai dunia survei di Indonesia ini Dengan 1200 Dan akurat Kenapa sekarang Anda salahkan Gitu Itu satu Yang kedua Mas EF mengatakan Ini yang belum memutuskan Yang pemilih lemah Ini masih banyak Mereka ini akan berubah Kalau saya enggak Pemilih lemah itu Walaupun dia lemah Dia kira-kira mayoritas Akan tetap pada garis yang sama Kan begitu Karena dia sudah punya trajectory Gitu loh Jadi asumsi Mas EF bahwa Pemilih lemah itu akan Pindah suara Pindah calon Pindah kanan Itu asumsi yang salah Kalau menurut saya salah sekali Dan hemat saya Hasil survei Dan hasil akhirnya ini Memang menunjukkan Bahwa trajectory-nya itu Adalah trajectory Yang lemah ini pun Memang terus Sesuai dengan pilihannya Enggak belok Bahkan yang belum memutuskan Kan saya selalu bilang Trajectory ya Seperti saham gitu Naik belum ketemu resistennya Gitu Itu justru Mengindikasikan Bahwa yang belum memutuskan Ini akhirnya ikut yang Yang mayoritas Gitu loh Ikut trajectory benar-benar dia Bahkan bukan Cuma sekedar naik Dia mengalami percepatan Kalau istilah sahamnya itu Rally gitu loh Rally Dan sementara sebaliknya Ganjar Mahfud Ya dia semakin turun Dan di sisi yang lain Saya mengatakan bahwa Anies Baswedan itu akan Sideways Alias stagnan Karena kolam suaranya Yang cuma 20% Jadi saya Saya kira semua Teori yang saya sampaikan Ke kolam suara Faktor J Asumsi-asumsi yang ada Itu terbukti semua Dan Mas F salah total Gagal mengalahkan Pak Jokowi Ya Dengan Gagal mengalahkan Prabowo Gibran Dan semua teorinya itu Menurut saya pada hari ini Sudah Rontok Rontok total Gagal mengalahkan Kok dari juga ya Jadi taruhannya Saya berharap Taruhan itu Dijawab dengan Apa namanya Jawaban langsung gitu Tidak dijawab langsung sih Tapi saya kira publik Sudah menilai Siapa yang benar Ini taruhnya apa sih? Hah? Taruhnya apa? Waktu itu saya challenge Seharga Alphard Varian tertinggi Tapi terakhir Saya sudah ganti Dengan 10 buku saja Cuma tetap Tidak dijawab oleh beliau Beliau mengatakan Ini bukan permainan Ini perjuangan Loh buat saya ini juga perjuangan Siapa bilang ini main-main gitu Yang kedua Ini kan sains Anda punya ilmu Saya juga punya ilmu Anda yakin dengan ilmu Anda Saya yakin dengan ilmu Ilmu saya Biarlah Waktu yang akan membuktikan Dan publik yang membuktikan Jadi nah begini Ini pentingnya Menjawab pertanyaan kakak tadi Adalah bahwa sesungguhnya Apa yang dianggap Sebagai kecurangan Dan yang lain-lain Itu kalau mereka ini Apa ya Melihat data-data Analisa Yang kita sampaikan Dimana curangnya? Dimana curangnya semuanya? Ini ilmiah kok Ini cara berpikir yang salah saja Membuat Mengatakan ini Dicurangi Yaitu film Dirty Dirty movie itu kan Dirty vote yang jadi Dirty movie itu Dia kan berangkat dari Satu asumsi Satu imajinasi Yang sebetulnya Realita di lapangan itu Tidak seperti itu Dan ternyata gak banyak efek juga ya Dirty vote ini kan Berusaha melihat Ya Dinamika suara itu Dari kacamata Struktural Dari kacamata PJ kan gitu kan Kepala daerah kan Padahal proses Masyarakat memilih itu Bukan karena PJ Tapi karena mereka punya penilaian terhadap Pak Jokowi Penilaian terhadap kandidat Penilaian kepribadian Penilaian terhadap pembangunan Kepuasan kinerja Dan seterusnya gitu Nah menurut saya Cerita-cerita kita Dialog-dialog kita itu Kahelmi Menunjukkan Secara Apa ya Secara Kuat Nyata Konsisten Dan ilmiah Gitu loh Bahwa sebetulnya penjelasan mengenai Hasil pemilu 2024 ini Adalah penjelasan yang sangat ilmiah Sumbernya data Yang mengambil keputusan adalah masyarakat Credible Credible Iya Iya Dan saya bisa mengatakan juga nih sebetulnya Kayak Yunarto Wijaya Nah kan gitu kan Yang bener kan siapa kan Gitu loh Jadi Toto misalnya pada bulan Oktober Mengatakan yang unggul Ganjar Sementara saya mengatakan yang unggul Prabowo Terakhir bulan Desember Toto sudah mengatakan Prabowo Gibran unggul Tetapi Ganjar Suara Ganjar Di survei dia Jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Lembaga-lembaga yang lain Lembaga-lembaga yang lain Gitu Tapi kan di Quick Count kemarin kan Akhirnya kan Toto sudah Sama dengan Teman-teman yang lain Tetapi saya apresiasi sekali Dengan Toto Karena Saya baca Medsosnya dia Yang dikirim oleh teman-teman Kepada saya Disitu dia mengatakan Kita harus percaya dengan Quick Count Kenapa? Luang kita praktisi Quick Count Kok 2019 kita percaya Masa sekarang kita gak percaya? Ya ya Menurut saya itu penting sekali ya Menurut saya itu penting sekali ya Kepercayaan kepada sains ya Dan tidak kemudian mengatakan Quick Count ini adalah Conditioning terhadap Hasil KPU dan seterusnya Itu penting Yang kedua Toto Semua anda Dan sebagai aktivis anda harus Harus pertama objektif Dan yang kedua Anda harus positive thinking lah Sebagai peneliti Anda harus objektif Bahwa anda kalah Anda salah Terima itu Anda sebagai aktivis Harus mendoakan yang terbaik Bagi bangsa dan negara Jangan orang per orang Tapi bagi bangsa dan negara Inilah demokrasi Dan diterima Nah tapi ini penting Sekali-sekali lagi Perjalanan kita Podcast Ini ngajarin anak bangsa Bahwa Bahwa Satu ini bukan kecurangan Yang kedua Anda berpegangan kepada Data dan pengetahuan yang benar Maka anda akan sampai Gitu loh Gitu Nah sekarang ini kan Ada persoalan baru Misalnya Soal si rekap Diminta untuk dihentikan Gitu Karena dianggap ada Penggelembungan-pengelembungan Si rekap ini Apa Rekap online ya Ya jadi kan begini Rekap online dari KPU Betul Jadi sebetulnya si rekap itu Penghitungan suara Yang Ditayangkan secara elektronik Ke Helmi Kan ada juga penghitungan suara Yang bersifat manual Yang berjenjang dari TPS Kecamatan Kecamatan Kabupaten Kabupaten Provinsi Dan nanti ujungnya nasional Yang diharapkan selesai Pada Maret Maret ya Mungkin tanggal 10 Tanggal 20 Begitu Dan akan diumumkan sebagai hasil final Dari Itu yang akan jadi pegangan Menurut undang-undang Menurut undang-undang Yang akan dijadikan dasar pemenangan Adalah yang manual Walaupun yang si rekap ini Juga diperintahkan oleh undang-undang Sebagai apa Sebagai informasi bagi masyarakat Sebagai alat kontrol juga Terus terang saya ngalamin juga Bagaimana yang namanya Si rekap itu bisa Jadi alat kontrol ya Pertama Kalau dulu saya melaksanakan Quick Count Saya ambil sampel Misalnya 2000 Saya bisa membandingkan data Yang dilaporkan oleh Relawan Quick Count Di daerah Dengan hasil aktual Yang muncul lewat Mekanisme elektronik itu Saya gak harus datang sendiri Saya cari-cari Formulir C1-nya Gak harus Karena sudah di-upload Lewat mekanisme elektronik ini Oke Yang kedua Saya pernah mengalami Selisih suara Yang sangat mepet Sangat tipis Di beberapa pilkada Misalnya di pilkada gubernur Kalimantan Selatan Nah kami menyimpulkan Atau mengambil kesimpulan Bahwa kami itu Menjadi pemenang Dengan melihat Angka-angka Di si rekap itu Nah bedanya Yang dulu Dengan sekarang ini Kalau gak salah Itu namanya situng ya Saya lupa persisnya lah Karena kan Saya bukan Orang yang teknis banget Di urusan itu Bedanya yang Sekarang ini Dengan yang dulu Yang dulu itu Cuman foto Formulir-nya saja Jadi kayak kita Memoto KTP gitu Cepret-cepet-cepet gitu Ada kualitas fotonya bagus Ada kualitas fotonya jelek Tergantung jenis HP-nya juga Mungkin tergantung Pabrik-nya juga Kan begitu Tetapi data real Kalau ada kesalahan Itu kesalahannya Pertama mungkin Fotonya buram Atau misalnya Kita salah baca Kesalahan itu di kita Di manusia Di manusia gitu Nah sekarang ini Si rekap ini Dia bukan cuman Menampilkan data foto Tadi itu Tetapi kemudian dibaca oleh Alat aplikasi AI Nah AI Makasih AI Nah AI ini rupanya Melakukan kesalahan juga Misalnya Angkanya X jadi Y gitu Nah itu yang jadi Bikin ribut Dan dituding sebagai Penggalembungan Sebagai kecurangan Perhari ini Perhari ini sebetulnya Belum terbukti Belum ada bukti Yang memang betul-betul Diambil dari si rekap Menunjukkan kecurangan itu Belum ada Sebetulnya Tetapi Diteorikan Diduga Dicurigai Yang layak untuk Dijadikan Pembanding Gitu Karena itu Praktek-praktek Yang sebetulnya Merupakan fungsi Dari Quick Count Quick Count itu Adalah alat Untuk mengontrol Penghitungan Resmi KPU Jangan sampai Lari-lari Gak keruan-keruan Gitu loh Alias Lari dari Kenyataan yang ada Dan dalam prakteknya Bertahun-tahun Gak beda jauh Gak beda jauh Antara Quick Count Betul Surveyor kredibel loh ya Betul Bukan yang abar-abar Betul Kalau pun misalnya Ada yang main-main Di situ Pasti ketahuan Seperti pengalaman 2014 Tapi masalahnya Begini Beda 2014 Dengan 2024 2024 ini Gak ada Lembaga surveyor Yang berbeda Dalam hal Quick Count Misalnya Berbeda itu Ya 0-1 yang menang Atau 0-3 yang menang Gak ada Dulu ada dulu Dulu ada begitu Tapi kan begitu Lembaga yang berbeda itu Diminta pertanggung jawabannya Disuruh datang kepada Dewan Etik Persepi Kan semuanya lari Gak datang semua Kenapa gak datang? Ya bisa disimpulkan Bahwa sebetulnya datanya gak bener kan Ya jangan gak ada data tuh Iya itu yang pusat rekamistis itu Jangan-jangan gak punya data Puskaptis Iya kalau buat saya kepanjangannya pusat rekamistis Karena gak ada datanya kan Mistis kan dia Tetapi kan kita bisa mengatakan juga Bahwa lembaga-lembaga yang dulu main-main Itu nyaris sekarang gak ada lagi Nyaris gak ada lagi Kalaupun masih ada sekarang ini Lembaga yang dulu Ya itu udah salah media Kenapa gak kritis dengan media Dengan lembaga survei yang dulu itu Sudah main-main dengan quick count Ya jangan diwawancara Jangan dikutip lagi Lagi-lagi quick count kan menyediakan margin of error Ada 2,5 persen Ada 3 persen Kebanyakan Di situ aja kan Kebanyakan cuma 1 persen sih sebetulnya Karena quick count itu pertama ya Respondennya tuh lebih besar Dibandingkan dengan survei Respondennya lebih besar Biasanya ya Yang kedua Ya karena dia apa ya Karena ini sudah berupa Ya intinya biasanya lebih kecil lah ya Lebih kecil dibandingkan dengan survei Walaupun tetap ada margin of error Tetapi yang penting 2024 ini Bahwa mungkin berapa 8 atau 9 lembaga survei Termasuk yang dianggap netral Misalnya kayak kompas gitu kan Seberapa relatifnya pun istilah netral itu Itu Ya hasilnya sama aja dengan lembaga-lembaga yang ada Apakah betul ya kompas katanya diberitakan gitu Sengaja menyimpan ya hasil Apa survei menjelang pencoblos Dengar-dengar begitu Tetapi kan kita gak bisa memastikan ya Karena itu kan data internal Lagian juga gak ada kewajiban juga Buat mereka untuk kemudian mempublikasikan hasil surveinya Ya mungkin dengan alasan Tidak mau terlalu mempengaruhi Ya apapun alasannya ya Walaupun memang ekspektasi orang Banyak bahwa kompas akan Mempublikasikan temuan surveinya itu Tetapi apapun perbedaan-perbedaan Mengenai survei Sebelum pencoblosan Menurut saya Sudah diselesaikan lah Dengan kemarin quick count yang Yang hasilnya Kurang lebih sama itu Gitu loh bang Tapi ada orang yang Paslon malah yang menganggap Tidak percaya dengan hasil Quick count Padahal orang ini udah mengalami juga Pilkada berkali-kali Yang mempercayai quick count Ya jadi ada tiga orang ya Menurut saya yang harus Yang apa yang harus percaya Mengenai quick count ini ya Pilpres ini Karena sebetulnya dia udah pernah Mengalami quick count itu sendiri Sebagai calon Pertama Mas Ganjar Karena Mas Ganjar pernah maju Gubernur 2013-2018 Dan terbukti bahwa Dalam proses Pilkada itu Ya Mas Ganjar itu menerima Hasil quick count Dan ada rekaman-rekaman Media masanya Bahwa dia bersyukur Menerima hasil Quick count itu Yang kedua Mas Anies Sama karena pernah maju Pilkada Gubernur Cuman maju satu kali Tapi quick countnya dua kali Karena dua putaran kan Dua putaran Putaran pertama Dan putaran kedua Mensyukuri juga Hasil hitung yang dilakukan Oleh lembaga-lembaga survei Nah di luar itu Menurut saya Justru yang paling yakin Dengan quick count itu Namanya Surya Paloh Karena quick count pertama Itu dilakukan di Indonesia ini Yang konteksnya pemilu itu Ya Pak Surya Paloh Dengan Metro TV Ya jadi memang Sudah diakui bahwa Pelopor quick count itu Adalah Metro TV Kalau bicara media Dan Pak Surya Paloh Waktu itu mengusung Pak SBY Tahun 2004 Dan hasilnya kan akurat Jadi mungkin Karena Pak Surya Paloh ini Yakin dengan hasil quick count ini Maka dia adalah Orang yang pertama Ketemu dengan Pak Jokowi Walaupun Iya Sampai sekarang saya gak tau Siapa yang ngundang siapa itu Kalau sepengetahuan saya ya Sepengetahuan saya yang Saya gak bilang undang ya Saya gak bilang undang ya Minta bertemunya Pak Surya Paloh Menurut saya inisiatifnya Pasti dari Pak Surya Paloh lah Karena Pak Surya Paloh Bisa juga motivasinya beda-beda Tapi itu menurut saya gak penting lah Saya cuma bisa mengatakan Bahwa Pak Surya Paloh itu Adalah orang yang Sangat percaya Dan sangat Pegang lah Yang namanya quick count Exit poll Segala macem Itu dia Dia akan Pegang sekali itu Dan Gini loh Pak Surya Paloh itu Bukan Ibu Mega Kalau Ibu Mega Pak Jokowi adalah Bagian dari PD Perjuangan Kemudian partainya besar sekali Jadi barangkali Ya Ada persepsi bahwa Misalnya Pak Jokowi yang harus datang Ke Tuku Umar Karena dia adalah Petugas partai kan begitu Tapi hubungan semacam itu Kan dengan Pak Surya Paloh Kan gak ada Yang sudah-sudah juga Kita dengar Misalnya 2023 Bulan Desember Atau 2024 Bulan Januari kan Pak Surya Paloh Berapa kali mau minta ketemu Pak Jokowi kan gak diterima Walaupun akhirnya diterima kan Sekarang kenapa ini jadi berbeda Dulu belum menang Menang aja minta waktu Kok apalagi udah menang Itu baiklah Iya kan Ini kan sudah menang Udah ketahuan siapa yang akan jadi Presiden berikutnya Masa Pak Surya Paloh Istilahnya jual mahal Dan lagi pula menurut saya Pak Surya Paloh itu Memajukan anis Ini bukan Bukan sesuatu yang ideologis Ini taktikal aja Ini adalah strateginya Pak Surya Paloh Untuk Memastikan suara Nasdem naik Minimal bertahan Dia membutuhkan Dongkrak antik Dia membutuhkan variable Yang bisa meningkatkan suara Dan itu adalah calon presiden Dan sekarang naik betul kan Menggunakan teori Bandwagon Kotel efek Dan sekarang naik betul kan Kayaknya naik Kayaknya naik Ya kalau hasil Ini terakhir ya Hasil quick count Kayaknya naik Tidak sebesar misalnya Cahimin kan Tetapi ya naik Tapi lucu juga ya Partai-partai pendukung 01 Pada naik semua tuh Ya sebetulnya Tidak Tidak mengherankan kan Karena apa Karena Misalnya begini Kalau Mas Anies ya Dia kan Identik dengan Nasdem Karena Nasdem yang pertama-tama Mengajukan Ya Kemudian ya Brandingnya mungkin Paling masif Sistematis adalah Nasdem Kalau PKS Karena kesamaan Konstituennya Dan punya mas yang Militan dan solid Ya Jadi ibaratnya Gak usah disosialisasikan pun Sosialisasi sendiri Dia itu Kemudian PKB Ya Cahimin kan menjadi Calon wakil presiden Jadi sebetulnya Ya Ya Gini Mas Anies itu Gak di Gak di Gak di Gak di Gak diperbutkan oleh Partai-partai yang Lain di luar Nasdem dan PKS Beda dengan Prabowo Prabowo ini Maruahnya itu Auranya itu Diperbutkan oleh banyak partai Diperbutkan Gerinda Diperbutkan Golkar Diperbutkan PAN Diperbutkan Macam-macam Semua partai memperbutkan dia Sehingga akhirnya Maruahnya itu Juga menyebar kemana-mana Dan justru yang Keliatannya paling besar Dapat Kotel efeknya adalah Partai Golkar Nah kalau Partai Golkar Saya sebetulnya gak heran Pertama begini Mungkin saja Di sebagian besar masyarakat Prabowo itu masih identik Dengan Golkar Karena dia lama di Golkar Lebih lama dia di Golkar Atau lebih lama dia di Gerindra Golkar lah Itu satu Yang kedua Konstituennya Partai Golkar ini kan Sebetulnya dekat dengan Image-nya Pak Prabowo Gitu loh Itu Nomor dua itu yang terutama Menurut saya Dan aneh ya Katakanlah Quick count Tentang partai benar nih Orang seluruh berpikir Survei-survei Mengatakan bahwa Gerindra akan di atas PDI Ternyata Ternyata Gerindra nomor tiga bahkan Dan PDI tetap nomor satu Walaupun calonnya Babak belur Memang Kalau bicara partai kan Kita Apa yang terjadi Kita bicara juga Mengenai jaringan Di lapangan Struktur di lapangan Nah memang Partai-partai yang Sekarang Mendominasi tiga ini Terutama Golkar dan PDI Kan partai-partai yang Notabene memang Yang mesin partainya Iya paling kuat Gak maksud saya Kalau mesin partainya PDI jalan Mestinya hasilnya kan Tidak sebawah itu ya Sampai Ya tetap turun lah Tetap turun Karena apa Karena alasan orang memilih Kan macam-macam Alasan orang memilih partai Kan macam-macam Di antaranya kan Kesukaan kepada Tokoh partainya Kesukaan kepada Calon presidennya Calon presidennya PDI Kan pada hari ini Gak ngangkat kan Bukan mustahil loh Pada hari ini Tak mustahil nih Pada hari ini Penting nih Suaranya PDI akan lebih tinggi Daripada suaranya Ganjar Dan di survei sendiri Dan di exit poll Itu kelihatan Bagaimana banyak Pemilih PDI perjuangan Itu milih Prabowo Gibran Jadi dalam kasus PDI perjuangan Dan Ganjar 2024 Itu situasinya berbeda Dengan PDI dan Jokowi Misalnya 2014 2019 Pada saat Jokowi Jadi calon presidennya PDI Orang PDI yang ke Jokowi itu Sembilan puluhan persen lebih Sembilan lima persen lebih Sekarang cuman Lima puluh Lima puluh lima Ya Maksimal mungkin 60 sisanya lari Kepada Prabowo Gibran Oke Jadi kandang Istilah kandang banteng jebol itu Menurut saya itu Itu bukan kiasan itu Itu Harfiah itu Baik secara keseluruhan Maupun Kalau kita bicara wilayah Seperti misalnya Jawa Tengah Dan Solo Bayangkan Suaranya Prabowo Gibran Itu bisa Lima dua Lima tiga Sementara Ganjar mungkin Cuman berapa Tiga lima barangkali Tiga puluh empat Sesuatu yang tidak pernah Bisa dibayangkan orang Dan menurut saya Itulah bukti Bahwa sebetulnya Faktor J Pak Jokowi Itu dominan sekali Dalam press 2024 Bagaimana Anda menjelaskan Pak Prabowo Yang mungkin cuman dapat Dua puluh berapa Dua puluh tiga persen Di tahun 2019 Sekarang dapat Lima puluh dua Lima puluh tiga persen Bagaimana Anda menjelaskan Suara Prabowo Gibran Yang sekarang di Bali itu Lima puluh lima persen Sementara tahun 2019 Suara Prabowo Mungkin cuman Sepuluh persen Atau kurang Barangkali Itu dia Kenapa-kenapa ya Bali Demikian apa Saya tidak Duga Dulu siapapun calon Yang dicalon Kepala DIP Kepala Daira di Bali Pasti menang lah The power of Jokowi Jokowi ini Saking populernya Menurut saya ini Unpresidented lah Presiden yang populernya Kayak Pak Jokowi itu Luar biasa Luar biasa Sehingga Bayangkan Pilpresnya Tikuti tiga orang Tapi penentu suaranya Seorang figur Yang tidak menjadi calon Kita bicara tentang Kingmaker ya Iya Kembali kepada teori Kingmaker Kingmaker yang Iya Ini kan juga bagian dari Bukti bahwa Teori kita ini kan Sebetulnya bukan Mengada-ada Bukan mendada Bukan sesuatu yang baru Dikarang di air Atau setelah selesai Coblosan Jauh-jauh hari Jadi orang Memang melihat Orang ini kan Vote of confidence Kepada Kingmaker Anda percaya kepada Ini omongan kita dulu kan Anda percaya kepada Jokowi Apakah Bumegawati Atau Suryapalo Atau kepada Suryapalo Termasuk Toto waktu itu mengatakan Teori ini gak benar Mungkin pernah dapat juga itu ininya Ya oke lah Kalau pakai konsepsi tertentu Ini gak benar gitu Tapi kalau kita bicara audiens Kita bicara pemilih Ya mungkin itu isi kepala mereka Gitu loh Itu isi kepala mereka Jadi kalau bicara pemilu Saya gak pernah lari Dari isi kepala masyarakat kok Terutama masyarakat Menengah ke bawah Karena mereka lah pemilihnya Bukan kalangan elit itu Bukan guru besar Tapi rakyat jelata Jadi kita harus memahami Rakyat jelata Untuk memahami Pilihan-pilihan mereka Arah suaranya kemana Gitu Oke Gibran kan Solo Taglinenya Solo bukan Gibran Nyatanya masih menang Masih menang Masih menang Dan gak terlalu Gak semaksifkan pada hari yang sama 02 di GBK 01 di JIS gitu Menurut saya kalau pengumpulan masa Sudah kelihatan Itu kasat mata Kalau saya sih Kita tinggalin itu dulu Ini ada yang lagi heboh ini Wacana H-Angket Yang akan dipropos oleh Apa Yang kalah nih Menurut Apa Kodari gimana Ya mungkin Tentu itu bisa diajukan Sebagai sebuah proses Walaupun Hemat saya Yang namanya Pelanggaran Pelanggaran Pemilu Itu jalurnya sudah Ditentukan sebetulnya Dibawa ke Makamah Konstitusi Dan Panwaslu Bukatannya nanti di Makamah Konstitusi Terakhirnya Tidak ada cara lain Tidak ada cara lain Dan itu tidak akan mudah Paling tidak saya mengatakan begini 2024 Pasti pembuktiannya Jauh lebih sulit Dibandingkan dengan Pilpres sebelumnya Kenapa Selisihnya jauh banget 58 peringkat 1 24 peringkat 2 Selisihnya sekitar 34 persen Jadi harus ada pembuktian Untuk membatalkan hasil pemilu Harus ada pembuktian yang Masif Nah masif itu Kita bicara 34 persen Dari 823 ribu TPS di Indonesia Alias sama dengan Hampir 280 ribu TPS Sanggup gak Mengumpulkan bukti pelanggaran Yang membuat Penghitungan suara itu berubah Di 280 ribu TPS di seluruh Indonesia Saya rasa sulit Perbandingan saya adalah Dengan Pilpres 2014 Ketika Prabowo Dan Jokowi Selisih suaranya Sekitar 7-8 persen Berhasil gak pembuktiannya? Gak berhasil Di Mahkamah Konstitusi Dan Pembuktian-pembuktian Di Mahkamah Konstitusi Sebetulnya juga gak Ya walaupun ini Pilpres Artinya kelas nasional Gak juga ternyata Sangat berkualitas Akhirnya yang disampaikan Saksi-saksi Menyampaikan Katanya Katanya Gak melihat sendiri Katanya Katanya Kalaupun misalnya melihat sendiri Ya balik lagi Saksinya berapa orang Apakah bisa Kan gini Pelanggaran di 150 1.500 Itu kan gak bisa Dijeneralisir kepada 280 ribu kan? Dan juga Tidak bisa Dijeneralisir bahwa Kalau curang Pasti 0.2 Iya Pasti pemerintah Gak juga kan? Ya Karena saya mendapatkan Bos Karena yang curang itu Bukan Siapa aja gitu Betul Bisa terjadi di semua lini lah Di semua kubu lah Di semua lini dan di semua kubu juga gitu Betul Nah soal angket Ya dan Dan penolakan-penolakan ini Menurut saya ada dua Pertama kan Tidak mau ngaku kalah kan? Yang kedua Ya meningkatkan bergen position Di akhir-akhir ya? Iya Nah yang ketiga Akhirnya kalau kita bicara angket kan Kita bicara kekuatan politik Nah di titik inilah Kemudian menjadi menarik Bahwa pada hari ini AHY Ketua Umum Demokrat Diangkat Pak Jokowi jadi menteri Bagian daripada Memperkuat kemungkinan Melawan hak angket? Betul Saya kira Bisa jadi begitu ya Yang jelas kan begini Pertama Partai Demokrat telah menjadi bagian dari Koalisi Prabowo Gibran Yang notabene akan meneruskan Pak Jokowi Ya ini semacam bridging lah Katakanlah begitu kan? Yang kedua Ya kalau kita bicara proses-proses politik Ya ini kan Dalam dinamika Kan kontestasi Pilpres ini Seperti Interupsi terhadap Periode pemerintahan Pak Jokowi 2019 Harusnya berakhir 2024 Nah di tengah jalan Bukan di tengah jalan Di ujung ini kan ada interupsi Yang namanya kompetisi Pilpres Yang membuat kemudian Koalisi ini seperti Cerai berai lah Pakai tangga kutip gitu Ada anggota koalisi Seperti Nasdem dan PKB Yang mengajukan Anies gitu kan Kemudian ada Anggota koalisi kabinet Yang mengajukan Ganjar gitu PUCIS P3 Dan PDI gitu kan Jadi sekarang ini kan harus ditata ulang Saya melihat pertemuan Pak Suriapalo Dengan Pak Jokowi itu kan sebetulnya Mau Membaca Siapa nih yang istilahnya akan Kembali kepada Koalisi yang Sudah terbentuk dari awal ini Siapa yang gak mau Oke Siapa yang mau Siapa yang Gak mau Ada yang bilang bahwa Saya tadi barusan ketemu dengan Mas Astok lah ya Satu pesawat dari Solo Oh iya iya Apa kata beliau Eksklusif ini Eksklusif ini Eksklusif lah Apa pertanyaan Ya mereka siap untuk Menjadi oposisi lah ya Walaupun ya Gitu lah Ada gak pertanyaan lanjutan Oposisinya Dari sekarang atau nanti 2024-2029 Akan jadi tamu saya Wah menarik sekali Itu pasti rame banget Iya iya Jadi kalau saya ngelihatnya Kalau 2024-2009 Kayaknya arahnya akan oposisi Tapi kan kita bicara Bulan Februari Sampai dengan Oktober 2024 Apakah PDI Perjuangan Akan oposisi Nah makna oposisi itu Dalam kontes politik Indonesia Menterinya Ditarik dari kabinet Ya Saya kira itu pertanyaan terbesar Dan alangkah banyak yang harus ditarik Karena PDIP ada 5-6 menteri Betul Betul Nah mungkin menurut saya Ini langkah caturnya Pak Jokowi Jadi Mau PDI di dalam Mau PDI di luar Pak Jokowi sudah punya Tambahan kekuatan di Parlemen Dengan masuknya AHY Dan Nasdem Nasdem udah merapat Saya dengar juga dengan Caimin juga udah mulai Main-main mata Jadi kalau PDI tetap di dalam Ya komposisi seperti pada hari ini Tapi misalnya kalau PDI-nya keluar Ya mungkin Nasdem akan Mendapatkan kembali Dua pos menteri yang hilang Karena masalah hukum PKB mungkin Tambah lagi satu Tapi saya sebagai anak bangsa ya Kepengen banget oposisi itu cukup kuat Ya Jadi supaya Gak semuanya kayaknya diatur-atur Oleh pemilik partai Saya pernah ngangkat Topik tentang gitu Bahwa Indonesia itu oposisinya Tidak terlalu kuat Gak kayak Amerika tuh ya Wah Demokrat Republik itu Berdirinya itu sama tegak lah Gitu loh Jadi begini Kalau di Amerika itu Sama kuat sama tegak Karena memang kan Kekuatannya kan gak beda-beda jauh Dan cuma dua Gak beda-beda jauh kan mereka Jadi memang sebetulnya Gak punya pilihan juga Karena Sistem politik Dan Apa Kultur politik mereka Melahirkan dua partai besar itu Bukan gak ada loh Yang berusaha Bikin partai namanya Tapi kan Jauh lah Gak laku Jauh Dan begitu juga Inggris ya Partai buruk konservasi Nah disitulah beda dengan Indonesia Dimana kultur politik Indonesia Yang manjemuk ini Akhirnya melahirkan Kultur politik Dan sistem politik Yang ada sekarang Ini melahirkan Multipartai Bahkan bisa disebut Multipartai ekstrim Karena ada delapan sampai sembilan Partai yang ada di Parlemen Yang terjadi lah Koalisi Kolaborasi Dan pada dasarnya Gak begini Saya mau mengajak Untuk hadirin Untuk audiens Melihat dari kacamata Pemimpin Presiden Dia untuk bisa Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Undang-undang Kebijakan publik Itu membutuhkan APBN Membutuhkan dukungan Dari Parlemen Kan cukup mas 50% Plus 1 Atau 55% Itu kan cukup Untuk Menjadi mayoritas Iya Tapi rentan Kalau cuman 55% Satu partai lari Selesai Selesai Gak jadi di bawah Gak jadi di atas 50% Kita ngerti Periode Pertamanya Pak Jokowi Dimana dia tuh sebenarnya Minoritas ya Betul Ya dibanding Orang-orang yang malah mayoritas Dia lebih ekstrim lagi Pak SBY Tahun 2004 Karena gabungan Partai Demokrat Dengan PKS Cuman berapa sih Iya Waktu itu Benar-benar Cuman 20% saja Secara kursi Repot betul ya Sangat repot Karena itulah kemudian Dia merangkul Partai-partai lain Supaya juga Punya kekuatan Di parlemen Nah Angkanya berapa Ya hemat saya Antara 70-80% Baru kemudian Presiden itu Merasa nyaman Bahwa apa-apa Yang sudah direncanakan Kajian Bisa jalan semua Karena pasti Dukung oleh DPR Karena akan didukung oleh DPR Jadi jaminan Dukungan itu Mendapatkan garansi Gitu Nah 70% atau 80% Variable-nya Itu bukan Cuman tergantung presiden Tergantung Oposisinya juga Kan begitu kan Tapi kalau oposisinya kurang Pertama Pertama misalnya Dia mau gabung Pemerintahan atau tidak Kan ada partai Yang diajak gabung Pun gak mau kan Yang kedua Misalnya apakah Ada kenyamanan Ideologis misalnya Untuk mengajak Atau jangan-jangan nih Nomor terakhir nih Jangan-jangan yang terjadi Ya apakah secara Psikologis Perasaan pribadi Mau gabung atau tidak Kan begitu Kalau saya yakin Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Masih menginginkan PDI Perjuangan Dan Ibu Mega Di dalam koalisi Nanti yang di luar Siapa kek gitu Misalnya PKS dengan siapa Tinggal Bu Meganya aja kan Nah tapi Bu Meganya Mau apa enggak Pada hari ini Mungkin secara psikologis Bu Mega gak mau Jadi Bu Mega itu Menjadi oposisi Bukan karena Tidak kendaki Masuk dalam kabinet Tapi karena dia yang gak mau Ya per hari ini Saya melihat sih Kemungkinan 2024 2029 itu Yang naga-naganya Akan jadi Oposisi itu Ada dua Satu PKS Dua PDI Perjuangan Dan menurut saya itu akan Cukup besar ya Cukup besar lah Iya lah Pemenang pemilu Iya Pemenang pemilu Tapi kita harus hitung kursi ya Hitung kursi Ya anggaplah 25 Sampai 30% lah Dari total kursi DPR Itu nanti akan ada di PDI dan di PKS PKB pasti PKB kalau dari Kebiasaan Dari pola-pola Saya rasa sih Masuk ke dalam ya Bukan cuma sekedar PKBnya sih Saya lihat sih Tapi PDI Nadatul Ulama PKB ini kan Partai yang lahir dari Nadatul Ulama Ibunya itu adalah Nadatul Ulama Nadatul Ulama itu Umatnya sangat besar Di Indonesia ini Sekitar 50% Dari orang Islam Itu mengaku 70 juta Nadatul Ulama Jadi bisa dibayangkan Bagaimana situasi Dari kalangan Nadatul Ulama ini Kalau partainya dia itu Berada di luar pemerintahan Saya kira PKB pasti memikirkan Wah ini umat ini Umat Nadatul Ulama ini Memang harus di Apa istilahnya Bahasa Jawa Diopeni gitu ya Urus di urus negara Kira-kira begitu Dan ya situasinya berarti ya Dia harus menjadi bagian dari Pemerintahan Jauh lebih mudah Untuk membantu Rakyat Nadatul Ulama Kalau Ada di pemerintahan Karena Misalnya kayak sekarang Menteri Desa Dari PKB Menaker dari PKB Tentunya program-program kerja Yang Bisa membantu Kaum Nadatul Ulama Ini lebih mudah Diimplementasikan Ketimbang misalnya Mereka tidak punya Portofolio seperti itu Saya kira logika itu Pasti akan sangat Berpengaruh lah Pada Caimin Dan pimpinan di PKB Oke Oke Luar biasa Thank you Terima kasih Mas Kodari Adina Kodari Jadi Kita berharap aja lah Ini cepat selesai lah ya Mudah-mudahan Karena ada Berapa teori ini Kayaknya ributnya Menda di atas doang Akan put gitu Di luar sana Ya udah Lagi pula Menurut saya Elit politik juga Gak bisa ribut lama-lama Karena tanggal 10 Tanggal 11 Sudah masuk bulan Ramadan Anda kalau ribut-ribut Di bulan Ramadan Anda jadi musuh rakyat Musuh masyarakat Musuh umat Dan menurut saya Ya itu resiko Yang pasti akan dihindari Oleh partai politik Baik partai Nasionalis Maupun partai Islam Jadi saya kira Situasi kondisinya Begitu masuk bulan Ramadan Itu pasti Moodnya akan lain-lain Itu yang kita harapkan Kalau kita Masih juga gitu ribut Walaupun yang ribut Gak banyak orang lah Segelitir elit-elit aja ya Betul Yang celakanya Punya kesempat Untuk bicara gitu Kita bicara silent majority Itu pun kita tidak sepakat Bingung saya Ada orang menerjemahkan Silent majority Yang lain Kita ini kan dihukum oleh orang Yang selama ini Gak main medsos Gak komen-komen Gak berkuar-kuar Jadi 2024 itu Adalah pertarungan Antara silent majority Versus focal minority Bakal Keren Kelihatannya vokal Tapi minority Minority Persis seperti Trump Waktu mengalahkan Hillary Clinton ya Jadi orang-orang petani Yang di kebon Yang gak nampak-nampain Yang gak kenal IT Gak punya medsos And they punish Betul Dia menghukum Baik Thank you Kodari Gak tau nih Abis ini kita mungkin Ada lagi ngomongin Masih banyak Karena ini perjalanan Bangsa ke depan Akan makin Bervariasi Sangat dinamis Dan kita berharap Semua yang kita lakukan Hari ini Apapun perjuanganmu Apapun partaimu Apapun visi-misimu Adalah semua untuk kebaikan NKRI Itu yang kita sepakat ya Betul Udah capek kita nilai ribu terus Kita jumpa lagi dalam Talkshow selanjutnya Bye bye Terima kasih sudah menonton Help me Bicara Jangan lupa untuk Like Comment Share Dan subscribe Jangan lupa untuk kebaikan Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton